Jadi bawaannya lagi Jadi gak asal-asalan ngelas Gak asal-asalan ngebentukin Si deck depannya cuy Jadi setiap bengkel itu Punya ciri khas sendiri untuk pengelasannya Yang penting Rapi Bagus gitu cuy Everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya Apa kabar kalian semuanya Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman Seperti biasa di hari ini Aktivitas gue berangkat kerja teman-teman Jadi sekalian sambil nge-vlog ya Jadi hari ini Tepatnya hari Kamis teman-teman Tanggal 11 November Cuaca juga Agak sedikit mendung-mendung Gimana gitu cuy Karena kemarin juga Sore hujan ya Teman-teman Jadi di vlog gue kali ini Gue mau ngebahas tentang Budget Restorasi Body Pespa Teman-teman Kalau Setiap Mungkin setiap bengkel Juga harganya beda-beda Preatif ya Harganya tergantung Kerusakannya Seperti apa Gitu cuy Dan pergantiannya Seperti apa Kalau kemarin sih Pespa gue tuh Restorasi deck Sekitar 50-50 ya Jadi gak terlalu parah-parah Banget Gitu cuy Untuk beli decknya doang Kemarin gue beli Hampir 300 ribuan Terus untuk Beli decknya doang Beli decknya doang 300 ribu Terus biaya Ngelas Biaya ngelas lumayan juga cuy Hampir Satu juta Setengah ya Hampir satu juta setengah Terus juga biaya Bongkar Pasang Mesinnya Sekitar gope Sama Kabel-kabel lah Pokoknya Totalnya itu Kemarin gue habis 2 juta 2 jutaan lah Itu gak sampai Di chat ya Habis Sekitar 2 jutaan lah Kurang lebih ya Karena untuk Kabel Kabel-kabel Kabel kupling Terus juga Kabel rem Pokoknya Diganti cuy Karena udah lama juga Jadi sekalian gue ganti aja Itu biayanya segitu Lain Kalau misalkan Beda bengkel Beda lagi ya Harganya Karena Tergantung kerusakan Bodinya juga Gitu cuy Ya kalau misalkan Decknya doang Gak sampai ke Ngechat Gitu Biayanya habis gitu Karena Bongkar pasang mesin Terus juga Ngelas Ngelas itu Lumayan Mahal Kenapa? Karena Dibentukin lagi Dengan Pola yang aslinya lagi Cuy Jadi bawaannya lagi Jadi gak asal-asalan Ngelas Gak asal-asalan Ngebentukin Si deck depannya Cuy Jadi setiap bengkel itu Punya ciri khas sendiri Untuk pengelasannya Yang penting Rapi Bagus Gitu cuy Itu sih yang bikin gue Seneng ya Gue Kemarin Restorasi Bodi Pespa Itu Di bengkel Langganan gue Di bengkel Mos ya Mos 76 Subang Gue udah Lama juga sih Disitu cuy Karena gue dulu Sebelum kerja Sempet bantu-bantu Di bengkel Disitu Nah Alhamdulillahnya Sekarang mungkin Bodi motor gue Tinggal di chat Pulang ya Atau di repen Baya repen itu Sekitar 3 jutaan Kalau total-total Keseruhan Sekitar 5 jutaan Jadi Kenapa harus Gue lebihin Karena pasti Banyak spare part Yang bakalan gue ganti Kalau misalkan Nanti Di chat Temen-temen Di chat Sekitar 5 juta Biaya nge chat aja Udah 3 juta Terus bongkar Bongkar Mesin Sama pasang Lagi kan Bongkar Pasang Intinya Terus Belum Lagi Beli spare part Kayak kabel-kabel Makanya Biaya Restorasi Kenapa Gue Hitungnya Dilebihin Karena Belum lagi Kalau misalkan Ini kan gue Lampu shine Juga udah mulai Kusam Lampu belakang Juga udah mulai Kusam Pasti Gue bakalan Ganti Dengan part Yang baru Untuk biaya Kurang lebih Dari mulai Bodinya Hancur Hancur Ganti deck Gue beli Gue beli 300 Mungkin sekarang Berapa 350 Atau 400 Kan bisa aja Gitu Coy Belum lagi Ongkos Pemasangan decknya Ya mungkin Ke instagram gue teman-teman Sebelum DM pastikan kalian Follow dulu instagram gue biar gue semangat Bus DM-DM Kalian Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya Bye bye